Hai, selamat datang kembali di Bobo di mobil bersama Avi, dan Lucy, pasangan suami istri overlander beda negara yang lagi belusukan keliling China naik Sichuan mobil istri kami yang diubah jadi camper van basisnya adalah SRM Xin Yuan Hao Yun waduh lengkapnya gak mau kalah, SMK Bima EV wih, hebat oke, hari ini kita mau bahas 10 benda yang paling berguna di camper van kita jadi ini adalah camper van kita yang ketiga sebelumnya kita udah pernah pake kudu-kudu terus pake si Hoki si Hoki juga udah pernah dibawa sampe ke China lewat Laos, lewat Thailand, lewat Malaysia lewat Brunei juga nah sekarang kita muter-muternya masih di dalam China dulu karena Chinanya gede banget terus yang mau kita bahas adalah apa yang paling berguna tujuannya supaya teman-teman yang pengen bikin camper van kan kayaknya kalau buat full time itu segala macem yang ada di rumah mau diangkut ya iya apa sih yang sebenarnya paling penting karena ruangan kita kan terbatas kita gak mungkin bawa serumah apa yang paling penting yang paling sering kita gunakan paling bermanfaat dan teman-teman juga pikir bagaimana siapin tempat buat 10 hal ini 10 hal tersebut oke oke nah supaya adil kita ganti-gantian kali ya mana yang menurut kamu penting terus mana yang menurut aku penting boleh oke kamu dulu mungkin apa benda yang paling bermanfaat di camper van kita toilet emergency tapi kita harus ada dia tidak ada pilihan bukan nanti lagi janti di expressway ya udah pengen mau number one number two kemana nih itu di away bridge gak ada tempat di rest area dong rest area gak ada nih lagi macet nih oh lagi macet di expressway bisa macet mah bisa iya kalau lagi musim mudik ya bisa macet juga ya iya oke jadi yang paling penting menurut koko Alvin nomor satu adalah emergency toilet toilet lipat iya oke buat aku itu masih antara penting-penting gak penting karena sampai hari ini kita tidak pernah pakai baik di hoki hoki kita punya ya yang dia bentuknya kayak bangku gitu tapi ada lubangnya terus ada bucketnya itu kita tidak pernah pakai sekalipun justru pee bottle yang kita berapa kali pakai selling itu dari jaman kudu-kudu iya karena kudu-kudu kan kita eksplor Indonesia sampai ke Timor Leste ya wah itu kita sering banget pakai pee bottle karena kayak yang jalanan panjang banget tidak ada pom bensinnya tidak ada boro-boro rest area Indomaret ataupun Alphamart juga jarang-jarang ya iya oke gak apa-apa biar adil kasih jangan dong itu halus teman-teman kenapa ya kita jalan di beda tempat-tempat makanan juga beda-beda belum tentu kita cocok sama makanan daerah sana bisa moncor ya maksudnya iya oke jadi teman-teman kalau menurut koko Alvin harus punya di camper van itu emergency toilet jadi menurutmu yang mana halus ada di mobil yang harus ada di mobil kalau yang langsung kepikiran di otak aku adalah yang memang setiap hari kita pakai ada beberapa sebenarnya tapi yang paling penting buat hajat hidup aku adalah portable battery portable battery karena portable battery itu bukan hanya penting buat kehidupan kita sehari-hari tapi penting juga buat cari cuan buat cari duit kenapa kalau kita gak bikin video besok mau nge-charge-nya gimana kita kita harus publish video terus tiap hari kan jadi untuk men-support energi ke handphone yang sekarang lagi dipakai ngerakam ini harus di-charge harus ada portable battery kenapa gak nge-charge ke mobil aja bisa dong nge-charge di mobil listrik bisa cuma handphone kita totalnya ada 4 Alvin punya 2 Lucy punya 2 jadi sembari kita jalan pun yang di-charge itu adalah handphone yang dipakai buat GPS ya ya halus itu karena dia kerja keras kan GPS-nya kan ngomong terus tuh jadi dia sambil di-charge terus handphone yang 3 biasanya gak kebagian nge-charge jarang banget lah bisa kebagian nge-charge disitu jadi portable battery penting karena bisa nyolok si handphone dan bisa jagain bahan-bahan makanan tetap baik di kulkas yes agree very agree penting banget rule number one istrinya always right oke berarti sudah dua ya nomor tiga your turn kalau buat aku ya more to emergency niche ya kayak pompa ban pompa ban iya even though kita mungkin satu bulan satu tahun cuma pakai satu kali tapi tetap harus ada oke oke emergency again ya iya dan start engine mereka merge jadi satu jumper iya jumper dan memang ban kita ini apakah karena ban kita atau karena cuaca ya jadi waktu kita bergerak dari siamen ke arah nanjing itu kan suhunya tiba-tiba drop ya di siamen kita kan 30 35 36 terus tiba-tiba kita bergerak ke arah nanjing suhunya ngedrop tuh jadi 15 jadi 12 ban nya tuh langsung kempes iya penting sih itu dan itu langsung kita beli ya beli online langsung beli online dikirim ke nanjing sampai nanjing kita langsung pakai dan memang setiap harinya di nanjing itu kan suhu siang sama malam itu bedanya bisa 10 derajat ya iya jadi tekanannya udah berubah banget iya take time bisa kekencangan kekencangan iya mau meledut malam aduh udah kempes agak gila itu agak gila iya sampai aku pikir ini ban nya yang segitu segitu sensitifnya sama perubahan cuaca dia gak bisa nahan atau memang cuacanya yang se ekstrim itu ya mungkin cuaca cuacanya ya iya oke oke karena waktu kita pakai si Hoki ke Shangri-La juga ya mau meleduk ya tapi dia stabil suhunya stabil lumayan iya lumayan stabil gak terlalu ngedrop dalam sehari iya jadi ketika kita udah kempesin waktu itu justru kita ke arah atas ke Shangri-La itu ke minus 4 dia kencang banget sampai mau meleduk kan kita kempesin kemudian tinggi ketinggian kita kempesin nah sekarang kita ke arah dingin malah dia kempes iya kalau nanti semua latar semua beda ya jadi bukan karena dinginnya tapi lebih karena tekanan iya oke jadi Koko Alvin nomor 3 ya pompa pompa sekaligus jumper iya pompa ban jumper ban keempat apa itu yang kita pakai setiap hari kompor kompor kalau kita gak punya kompor artinya kita harus beli makanan terus di luar jajan di luar minim-minim 45-50 itu udah yang murah ya 45-50 kalau berdua remimpi sekitar cepeceng 1 mu ya kalau sehari 3 kali 300 ribu sebulan 9 juta kalau kita gak punya kompor tapi kalau kita punya kompor kita tinggal beli sayur beli telur masak nasi 1 kali makan paling 10-20 koi iya beda jauh 1 kali masak bisa buat sebanyak hari bener jadi itu lebih gampang iya oke jadi aku udah nomor 4 kompor next nomor 5 ada kompor harus ada panci dong oke oke kalau gak ada panci gak bisa masak ya iya ada panci gak ada mangkok juga gak apa-apa tapi harus ada panci ya panci sama chopstick penting oke panci sama sumpitnya iya karena koko Alvin gak mau repot-repot mencuci banyak mangkok jadi habis makan di panci langsung makan di panci jangan ditiru belakangan kita suka makan di mangkok juga sih iya oke panci nomor 6 berarti aku ya boleh nomor 6 anti-nyamuk anti-nyamuk ya karena gak tau kenapa nyamuk itu doyan banget gigitin aku nyamuk lah agas lah semuanya doyan banget gigitin aku jadinya kalau kita gak punya anti-nyamuk kita gak bisa duduk santai di rumputan semak-semak begini pasti udah sibuk digigitin nyamuk jadi harus anti-nyamuk sama anti-nyamuk obat nyamuk yang dicolok ke portable battery kita kalau buat aku sih itu gak so penting sih kenapa tuh boleh liat gigi aku kalau nyamuknya udah kenyang gigitin aku soalnya oke oke itu yang ke-6 yang ke-7 ke-7 di China ya meneku kira jalan-jalan ya thermos penting loh thermos oke kita siapin 2-3 thermos 4 thermos di mobil thermos karena kita bikin thermos kadang-kadang bisa langsung thermos pop to bikin kopi kan betul ada bikin mie bikin kopi ada waktu dingin ada chance ambil air panas ambil dulu iya iya dan di China memang lumayan gampang untuk dapetin air panas bukan hanya di rest area di tol tapi juga di pom bensin iya di tempat ngecharge mobil listrik itu suka ada kayak rumah-rumahan kecilnya itu bisa ngambil air minum nah disitu bisa isi air panas itu penting banget sih apalagi kalau masuk musim dingin atau udah menjelang-jelang masih musim gugur juga menjelang musim dingin kita waktu ke arah nanjing ya kita minumnya udah air panas terus tuh dan jaga kita hangat juga tubuh hangat nah kalau kita mau lap-lap tubuh-tubuh mandi-mandi bisa ambil famous ambil air panas betul not so insaturate karena itu biasa orang ambil itu air panas sebab minum kalau kita pakai sandal embek ke sana ulang lucu bisa dilihatin dari atas sampai bawah yuk mau ngapain ya iya 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 betul iya jadi kalau kita mau mandi mandi di dalam mobil itu kan pakai air hangat kita pakai bisa pakai gayung ataupun pakai ember lipat nah itu kita ambil air panasnya kalau kita bawa-bawa ember kan agak lebay ya iya kalau kita bawa termos masih pulang sopan kayaknya masih lebih manusiawi kalau ngisinya di termos ketujuh termos kan termos oke ke delapan ke delapan menurut aku curtains curtains the gorden untuk privacy ya karena kalau cowok mau buka baju main buka aja gak apa-apa gitu kan kalau aku kan maunya semua gorden ditutup dulu ya itu penting sih gorden sama termasuk sama si windshield punya payung depan lah pokoknya semuanya udah tertutup baru deh mau mandi mau mau ganti baju ke bebas ya aman ya betul penting itu sembilan fix the mechanical things ah tools some tools itu penting buat aku sih obeng lah kunci yang buat ngebuka apa bangku lah gitu-gitulah ya ya palu kita beli palu dong di jalan di desa mana gitu kita beli palu dan paku ya iya itu perlu sih karena kadang-kadang kita di jalan gak lihat lihat kondisi ada lubang gak ada cup-cup ya di dalam strukturnya nanti miling bagaimana tetu nih kan iya masa tunggu balik ke fosan nih iya ya jadi harus punya tools oke agree ke sepuluh terakhir ya terakhir apa terakhir ini sebenarnya penting-penting gak penting yang ke sepuluh itu menurut aku penting dan berguna banget buat kita di camper van ini adalah kulkas kenapa penting-penting gak penting sebenarnya kayak minuman dingin minuman dingin itu di China gampang banget dapetnya kayak kita ke pom bensin pasti ada tokonya ada minimarketnya terus kayak supermarket-supermarket juga sepanjang jalan banyak ditemuin cuma kan masa tiap kali kita mau minum dingin kita harus berhenti ke supermarket dulu kan ribet gitu enak kalau tinggal buka pintu kulkas langsung ambil gitu itu jadi praktis banget sama buat nyimpan bahan-bahan makanan kayak cheese lah cheese itu gak bakalan tahan lama kalau kita gak punya kulkas sedangkan kita makan roti hari-hari kita makan roti kan enak kalau ada cheese slice-nya sayur-sayuran daging itu gak bakalan bisa tahan lama kalau gak punya kulkas jadi kalau memang mau full time di mobilnya aku rasa fridge itu quite a good investment tapi kalau cuma weekend-weekend doang camping-camping doang itu malah kita pakai waktu di Jakarta pakai cool box aja pakai styrofoam box aja atau apa tas yang aluminium bubble itu loh kayak waktu kita di hockey kan pakai itu udah cukup yang penting di Indonesia gampang tanpa es tadi mana-mana beli es batu itu gampang di Indonesia disini gak ada yang jualan es batu kita lihat disini paling di supermarket yang besar-besar banget itu ada sih bisa ambil ya dan kalau tentang kulkas kita sering jalan-jalan di non-kota besar ya sering suka stop di tempat non-kota besar kita suka beli bahan makanan di small town kayak kampung itu kualitas lebih bagus sayur-sayurannya kalau ketemu yang bagus sekali bisa beli banyak buahnya banyak bagus dan murah semua dapat ya justru kalau kita udah kayak ke kota-kota besarnya belum tentu bisa dapat high quality untuk fresh produce-nya mahal kualitas kulang kulang segar enakan di desa ya jadi sebenarnya ya kualitas hidupnya lebih bagus kualitas makanan lebih bagus di desa sih ya oke jadi lengkap itu 10 benda yang menurut kami berdua paling bermanfaat yang ada di camper van-nya bawa-bawa di mobil semoga ini bisa memberikan insights buat teman-teman yang pengen overlanding juga bingung mau bawa apaan itulah 10 hal yang buat kita paling bermanfaat yes semoga video ini bermanfaat kita ketemu lagi besok so jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya see you tomorrow bye-bye 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 bye-bye